Yeay, halo teman-teman Hari ini kita akan unboxing dan review Laptop yang lebih mahal dari Motor Motor Republic of Gamers Yang berarti laptop ini Sebenarnya peruntukannya untuk Gamers Tapi bisa juga untuk editing Karena aku lebih milih buat editing Dan ini Asus ROG ini terkenal sekali Ini laptop yang memang dipakai Hampir setiap gaming Di Indonesia Gamers di Indonesia Memakai laptop Asus ROG ini R-O-G Namanya R-O-G Dan ini seri yang lebih mahal Dari motor Tapi tidak sampai seharga mobil Ada serinya yang sampai seharga mobil Tapi ini hanya seharga motor Mungkin lebih mahal dari motor Oke, nah Asus ROG ini di dalam Busnya Terdapat box lagi Dan ini Asus ROG Strix Luar biasa Luar biasa Kalian bisa lihat Kapasitas laptopnya Kenapa bisa lebih mahal dari motor Dan di dalam Dan di dalam dusnya juga Terdapat Bag Buat laptopnya sendiri Nah Jadi kalau kalian beli Itu memang sudah dapat tas Asus ROG Dan tasnya lumayan bagus Ini mesti disotek Karena aku tidak perlu tas Aku simpan saja Kita simpan saja tasnya Tidak usah dibuka Kita langsung ke laptopnya Nah Bisa kalian lihat Jadi di dalam dus Ada dusnya lagi Ini ada dus laptopnya ROG Strix Gaming Notebook PC Dan ini laptop Yang aku bilang Seharga motor Jadi Sebenarnya Kenapa aku lebih milih laptop Karena laptop itu bisa dibawa kemana-mana Kalau kita mau edit di cafe Atau di mana Sedangkan kalau kamu mempunyai PC Itu tidak bisa dibawa kemana-mana PC itu hanya Permanen ya Jadi kalau kamu di rumah Atau di kantor Ya PC kamu tidak bisa dibawa kemana-mana Jadi solusinya Membawa laptop Dan laptop ini speknya Sudah benar-benar Buat game dan editing Sudah lebih dari cukup Kita buka langsung Kalian mau lihat Sama-sama ya Dan Wow Bisa kalian lihat Dari kardusnya aja Udah kelihatan mahal ya Oke Kita langsung lihat Dan inilah laptopnya Wow Wow Oh So very good This is a laptop Ini amazing laptop ya Karena bawahnya juga didesain Tidak polos ya Ada orange-orangenya juga Dan ini Ada garis-garis struktur laptopnya Dan ini keren banget Republic Of gamers Oke Sebelum kita ke laptopnya Kita akan lihat Dalam dusnya dulu Dalam dusnya Bisa kalian lihat Di sebelah sini Kalau kalian lihat Ini ada Charger Chargernya memang cukup gede Charger Cukup gede Di tengah Itu ada CD-CD Manual book Ya Bisa kalian lihat Di tengah Sebelah lagi Di sebelah kanan Ada Oh iya Ada kabel Box charger Oke Dan ini Bener-bener Keren banget ya Jarang-jarang Kalau beli laptop itu Dusnya udah bagus Dan packingannya juga Bagus banget Aku recommended banget Kalau kalian memang Mau editing Mau gaming Dan inilah Solusi laptop Yang bisa dibawa Kemana-mana Kalian bisa nongkrong Di Starbucks Dan lain-lain Bisa bawa laptop ini Oke Oke Kita langsung Coba laptopnya Dan laptop ini Aku sudah install Windows 10 Jadi aku memang Belinya yang Sudah install Windows 10 Oke Kita akan coba Oke Kalian mau lihat Kita buka Wow Bisa kalian lihat Ini keren banget Semua tombolnya Menyala Wow Amazing laptop Keren banget Dan ini Keyboardnya Ini kerasa Kayak pakai keyboard Dari luar ya Jadi dia gak datar Sama laptopnya Dan ini Bahan-bahan laptopnya Nanti kalian bisa lihat Disorot ya Ini bahan laptopnya Itu kayak Serat-serat gitu Jadi kayak Kayak apa ya Kayak memang ada Serat-seratnya Kalau dari belakang Kalian bisa lihat Tuh Semuanya menyala Logo-logonya Ini ada lampunya Dan ini juga ada Serat-seratnya Nanti bisa dilihat Kameranya ya Ini semua Struktur laptopnya Ada serat-seratnya Kayak serat-serat Kayu gitu Oke Kita langsung aja Nah Aku paling gak ngerti Laptop sebenarnya Aku Gak terlalu ngerti laptop Jadi Beli ini juga Disarankin Disarankin temen Kenapa ambil Asus ROG Ini Yang seharga Motor ini Karena memang Ternyata kalau buat Editing video Ini Sangat cukup Ya Sangat cukup buat Pemula video Seperti saya Ya Jadi Ngerendernya gak lama Editingnya juga enak Jadi prosesnya Cepat Dan aku akan tes Buat ngedit video Nanti setelah vlog ini Aku mulai Mencoba Edit video Pakai Asus ROG ROG ini Dan aku juga akan Coba Main game Memakai laptop ROG ini Keliatannya enak banget Karena keliatannya Dari lab Dari tombol-tombol Ini nimbul ya Kalau kalian lihat Ini gak datar Jadi Nanti bisa kalian lihat Disini Ini semuanya Ini warna ya Jadi kayak RGB gitu Warnanya bisa Ganti-ganti Dan ini cukup gede 15 15 inch Oke aku gak tau apa lagi Mau dijelasin Yang jelas Ini laptop Keren banget Ya Kalau kalian Dan ini berat Super berat Laptopnya super berat Karena mungkin Di dalam laptop ini Memang Banyak sekali yang Processor-processor Yang udah Keren-keren Mungkin ya Jadi Kenapa laptop ini Gede dan berat Mungkin itu alasannya Nah Buat teman-teman Pokoknya Kalau buat kalian Buat editing Buat gaming Ini recommended sekali Dan ini bukan Endorse Aku gak dibayar Sama sekali Sama Asus Tapi Ini pribadi Aku juga disarankan Sama teman aku sendiri Dan ini memang Keren banget Ya Dari struktur Body dan Desain Laptopnya sendiri Ini keren banget Pokoknya kalian harus Coba laptop ini Kalau kalian punya budget Lebih Belilah Laptop ini Buat kalian editing video Oke Segitu dulu Video kali ini Buat unboxing Dan review Asus ROG Ini ROG ini Jangan lupa Jangan lupa teman-teman Buat subscribe channel Aku di bawah ini Dan jangan lupa Share sebanyak-banyaknya Video ini Jika kalian suka Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa